Ya, karena uji coba kereta bandara dari stasiun Sudirman Baru menuju bandara Soekarno-Hatta sudah mulai dilakukan hari ini. Nah, dan ya Tom serunya lagi ini tarif promosi yang berlaku sebesar 30 ribu rupiah untuk sekali perjalanan. Dan teman kita Chelsea Fairhofen tadi juga sudah menyicipi nyamannya kereta ini. Nah, kita langsung lihat ya liputannya. Nah, sekarang kalau mau ke bandara Soekarno-Hatta, nggak perlu kita macet-macetan lagi. Karena kereta api dari stasiun Sudirman Baru menuju ke bandara ini mulai beroperasi hari ini. Mulai diberlakukan uji coba berbayar, yaitu dari tanggal 26 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018. Dengan tarif yang masih promo, yaitu 30 ribu rupiah saja. Dan perjalanannya ini ditembus sekitar waktu 50 menit saja. Nggak perlu capek-capek kayaknya. Langsung saja aku mau beli tiket dulu, mau cobain kereta apinya kayak apa. Nah, beli tiketnya ini juga mandiri. Tapi saya mau minta bantuan dulu. Pak, boleh tolong dibantuin dulu. Fasilitas sendiri, di sini ada waiting lounge. Di mana, ini kita bisa ngecas, kemudian duduk-duduk di sini. Ada apa lagi? Selain itu, kalau lapar ataupun haus, di sini ada beberapa setan makanan dan juga minuman. Jadi, nggak perlu khawatir. Untuk sepanjang tadi saya jalan, tempatnya itu bersih. Tapi sayang, dari tadi saya nyari tempat sampah itu agak susah. Nah, saya udah ditemani sama Mas Kwezu. Mas, saya mau nanya nih, tanggapannya gimana sih dengan kereta ke bandara ini? Dengan harga, sekarang kan lagi uji coba berbayar. Rp30.000 sampai tanggal 1 Januari berikutnya, 1 Januari 2018 ya. Berikutnya nanti dipatok dengan harga Rp70.000. Menurut Mas, terkait harga, fasilitas itu seperti apa? Ya, ini bukan suatu terobosan baru ya dari pemerintah kita ya. Kalau menurut saya pribadi, dengan harga promo ini Rp30.000, maupun dinaikin jadi Rp70.000 ya di awal tahun, itu menurut saya sih masih wajar lah dengan fasilitas yang disediain senyaman ini. Menurut saya sih masih mantap lah buat ke depannya gitu. Tapi selama pengalaman tadi nih, beli tiket, dateng, kemudian beli tiket, masuk ke peron, ada nggak sih saran-saran atau menurut Mas nih, wah kayaknya ada yang kurang nih? Apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Mungkin kalau dari jadwal ya, tadi kan awalnya itu jam 9.51. Tangan kita masuk, apa tidak, tangan keretanya itu sekitar 9.57 kalau nggak salah. Maksudnya kalau bisa on time, kenapa nggak? Oke, siap. Makasih Mas. Kalau ngomongin soal fasilitas, menurut saya sih ini nyaman banget. Karena kaosinya pun bisa dimundurin kalau lagi capek. Terus yang terpenting, ada USB port. Kalau millennials bisa ngecas HP sambil ngegame. Nah, untuk kereta bandara ini ada 6 gerbong, dengan total penumpang sebanyak 270. Kemudian sayangnya nih, kalau kita mau buang sampah, kita harus ke ujung-ujung dekat pintunya, termasuk atau pintu keluar untuk membuang sampah. Kemudian, kalian lihat yang disediakan hanya 2 saja, jadi harus gantian ya. Jangan takut kalau bawa barang banyak ataupun kopernya besar, karena di kereta bandara ini disediakan tempat untuk menaruh koper-koper para penumpang. Tidak cuma di bawah kursi, ataupun di atasnya. Yang menyenangkan lagi, jadwal keberangkatannya ini ada tiap 30 menit. Dan satu hari ada total 41 trip. Jadi, tidak perlu takut nunggu kelamaan di stasiun. Chelsea Perofon, Ananser, yang melaporkan untuk NET. Terima kasih.